Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, hari ini kita akan bawa Ruby, Ford Ranger yang sudah dimodifikasi menjadi Raptor ala tim HSR. Ini akan kita coba bawa jalan keluar kota, cuman kebetulan ini masih dalam proses in-rain juga, jadi kita bawanya juga gak boleh terlalu agresif. Ya, slow but sure aja. Oke, langsung aja. Ini sudah siap semua, mungkin ya teman-teman juga tahu perkembangannya, gimana Ruby dari awal kita beli, terus sampai akhirnya kemarin mesin trouble, mesinnya sampai turun mesin, nah ini baru di fresh semua segala macem. Sekarang kita coba bawa ke Central of Java, Jawa Tengah. Oke, gue akan pergi berangkat sama Iqbal berdua, karena kebetulan besok itu ada event, satu event yang cukup besar. Di kalangan anak-anak diesel, nah ceritanya gue dan Ruby ini pengen ikutan lah, meramaikan aja acaranya dan juga pengen tahu sih sebenarnya anak-anak diesel itu seperti apa sih, gitu kan. Kayak misalnya perbedaannya seperti apa, sama gak sih sama anak bensin, apa segala macem, nanti kita akan bahas itu besok, oke. Yang pasti hari ini kita akan coba bawa dulu si Ruby, gue akan share satu hari pengalaman pakai Ruby bawa keluar kota. Let's go, boy! Yoi, kita sudah dalam perjalanan. Gue udah lama juga sih nih, gak lewat darat ke Semarang. Coba deh, kita akan bikinin berapa sih biaya tolnya nih menuju Semarang, totalnya berapa. Nanti kita kasih tahu sama teman-teman semua ya. Kalau bensin, bensin gimana nih? Kita kasih tahu juga gak nih? Aduh, wah, tipis banget, bos. Gimana ini kita? Oke, untuk tol pertama, Rp. 16.000. Nah, berhubung si Ruby ini masih dalam proses inrayen, jadi kita juga belum boleh terlalu agresif mentirnya. Tapi gak apa-apa, masih bisa dipakai kok. 2000, 2000 ganti, 2000 ganti. Oke, sama-sama terus berjalanan kita deh. Come on, let's go! Oke, kita sekarang udah masuk ke jalan ayam. Depan mana, Pak? Wah, kenal deh! Hampir aja kenal. Lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Nah, sekarang kita di tol layan nih. Gue mau sedikit cerita tentang mobilnya. Setelah terlemesin ini, perubahan tenaganya tuh sangat berubah banget ya. Dulu sebelum kita terlemesin, agak, bukan agak lagi sih, lemot banget gitu. Nah, cuman semenjak ke tol mesin, ini udah enak banget, lebih responsif, lebih halus suara mesinnya, gak mati. Ya, jadi pelajaran bahagian juga sih, kalau misalnya mobilnya seru bekas, karena apalagi ya, kita gak tau lah bekasnya kayak gimana, segala macam. Kita juga harus yang namanya siap untuk prepare tol mesin, gitu kan. Kalau misalnya, apalagi kayak mobilnya kayak gini nih, bekas-bekas, ini kan bekas dipake tambang, gitu ya. Tapi ya, sekarang enak banget. Nah, kita buktiin nih, ngampe gak nih, sampe semarang nih, gitu kan. Persenalingnya juga udah jauh lebih enak, bawa juga lebih enak. Ya, memang kalau kita bawa mobil yang saya sengaja tinggi, itu tuh memiliki nilai yang lebih sih. Maksudnya kayak user experience-nya berbeda gitu, dibandingkan kalau kita bawa obri gitu ya. Ya, kita bawa obri enak juga, gitu kan, enak, cuman dia kecil, gitu kan. Nah, kalau ini tuh enak, kalau mobil gede tuh lebih enaknya adalah, ya semua pandangannya tuh bener-bener lu bisa ngeliat semuanya, gitu. Keliatan jalanannya secara keseluruhan, gitu kan, jadi bukan hanya sebagian-sebagian, gitu. Blind spot, tetap ada. Tapi ya, lebih minim sih kalau menurut gue ya. Terus, apalagi ya pengalaman ya. Ya, sofa sih masih enak sih, bawa mobil lu masih enak. Btw sih, Ford ini manual loh, bukan Matic. Nah, itu juga menjadi salah satu poin yang gue suka. Karena ya, kalau boleh jujur, gue lebih suka metir manual dibandingkan Matic. Gitu. Oke. Yoi, sekarang kita udah sampe di ini nih. Masuk. Pali ganci, pali ganci. So far sih perjalanan tadi, ada jalan-jalan jelek, ada beberapa jalan, masih ada lubang-lubang. Terus, tapi, lubangnya tadi tuh kita lewatin aja. Iya, enak. Enak juga sih, pakai mobil gede kayak gini ya. Biasanya yang pakai Rio gitu kan, yang kecil, yang kalau ada lubang kayak gitu tuh pasti berasa banget. Duh, 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 gitu. Kalau pakai rubi tuh enggak, enggak berasa. Jadi kayak, dung gitu, lewat aja. Soalnya kan bandnya tebel, udah gitu pakai band MT gitu kan, jadi enak banget. Tapi ya, kekurangannya. Wih, ada orang nyebrang. Wah, gila tuh orang. Nyebrang di tong. Wah, kocak. Gede banget. Nah, tapi kekurangannya, mobilnya ya enggak bisa ngebut aja sih. Larinya dari tadi kita stabil di 60, 80, 60, 80 gitu. Untungnya di, mana nih, di tol ini tuh juga memang enggak macet sih. Itu doang sih paling kekurangannya deh. Oh, enggak bisa karaokean. Head unit itu belum diganti. Dan ini head unitnya, kayak apa namanya, head unitnya tuh, apa sih, kalau kayak gini nih. Ada istilahnya, lupa gue tuh. Jadi ya, enggak tahu deh, bisa diganti apa enggak ya. Nanti kali ya, nanti, nanti, nanti. Kita coba cari deh. Supaya bisa karaokean di jalan, enggak sih, boy. Yaudah, sekarang udah jam 8 lewat. Kita lanjutkan kembali perjalanan. Udah kilometer 190. Kita lanjutkan lagi perjalanan, masih butuh sekitar 210 kilometer lagi lah. Kalau enggak salah tuh, Semarang tuh 400 kilo deh, kalau enggak salah ya. Ya, ntar kita jalan terus aja. Mudah-mudahan, enggak ada trouble di jalan ya. So far sih, enggak ada. Cuma tadi ada hujan-hujan dikit-dikit. Untungnya, Wipennya juga udah diganti. Jadi, penglihatannya juga masih good-good. Masih bagus. Enggak ngeganggu, apa namanya, penglihatan. Oke, boy. Oke, kita udah sampe Semarang. Sekarang, kita mau makan dulu nih, ya kan. Ini salah satu tempat favorit gue kalau di Semarang. Nah, sebelum kita makan, gue pengen sampein dulu ada beberapa hal tadi di perjalanan. Yang pertama, ternyata cukup fun juga pakai mobil ini. Memang enak juga. Nyetirnya juga enak. Apa ya namanya ya? Fun to drive juga. Cuma memang salah satu kekurangannya adalah Gara-gara yang memang kita pakai bahannya juga bahan gede, kan. MT, ring 20. Jadi, ya salah satu terbukti lagi nih, ya. Modifikasi itu menentukan arah kenyamanan, segala macam, bla bla bla. Ya kan? Yaudah deh. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Gue mau makan dulu sekarang. Warga Semarang pasti tahu makan nanti. Hehehe. Let's go! Sekarang kita ada di belakang nih. Hehehe. Perangkat. Mumpung udah malem. Kita pengen menikmati kehidupan malam di Semarang. Wah, tapi sepertinya rame. Ah, lu lihat nggak sih tadi? Rem, 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 rem dulu. Terus. Oke. Enak juga nih duduk di belakang gini ya. Sepertinya gue nggak tahu sih ini boleh apa nggak ya duduk di bagasi kayak gini. Tapi ya kita coba aja ya. Berhubung udah malem. Dan kayaknya sih boleh ya. Soalnya kan mobil kita aman. Safety. Harusnya sih boleh. Udah malem boy. Disini jam berapa ya? Udah jam setengah satu. Enak banget nih. Pemandangannya. Cantai kayak di pantai. Oh iya, gue mau lanjutin yang serta tadi. Jadi, pake ranger keluar kota untuk pertama kali. Itu pengalaman yang sangat berbeda daripada biasanya. Tentunya dengan size mobilnya yang berbeda juga ya. Yang biasanya pake Brio yang kecil. Sekarang pake Ford yang jauh lebih besar. Bukan lebih besar doang. Jauh lebih besar. Udah gitu juga Ford-nya Louisville Ferry. Ya, so far sih untuk dibawa jalan sih sebenernya enak. Enak banget. Cuman ya, kekurangannya menurut gue cuma satu sih. Ya, kekurangannya ada pada speednya doang. Kita gak bisa nge-boot aja. Itu doang kekurangannya. But, ya kalau kalian butuh jalan-jalan sama keluarga. Harus jalan-jalan. Bro, atas itu bro. Yoi, mantap. Brother gue itu. Ya kan, seru-seru aja sih sebenernya. Mobilnya gede. Bisa buat orang banyak. Udah gitu diesel gitu kan. Enak, seru. Apalagi juga mobilnya baru turun mesin. Jadi, performance itu luar biasa banget. Walaupun tadi kita stabil di RPM 2000. Nah, 2000 sampai 2200. Tapi kita bisa dapet top speed sampai 90 tadi. Itu pun diurut. Ya, mudah-mudahan. Ini kan juga masih in-ray. Mudah-mudahan nanti setelah di-in-ray. Juga semakin lebih enak lagi mobilnya. Lebih joss lagi. Dan yang pasti pengalaman menggunakan velok ring 20. Bannya tebal banget. Pake ban empty. Ya, di dalam itu ya memang agak sedikit berisik. Ya, tapi sedikit banget kok. Gue juga nggak expect ternyata. Gue pikir lebih berisik daripada yang gue rasain. Tapi ternyata nggak. Jadi ya oke juga sih. Pake ban empty untuk ditahan di asfal ya bagus-bagus juga sih. Karena kan kalau ban empty itu memang harusnya biasanya di tanah. Tapi kita pake di asfal ini ya untuk meningkatkan si gaya dari mobilnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita mau ke tempat cuci mobil. Karena besok pagi-pagi mobil udah harus parkir di Transmart. Nah, nanti kita akan lanjutin lagi. See you, boy. Sub indo by broth3rmax Oke, udah selesai cuci mobil. Udah kinclong mobilnya. Udah siap buat besok. Paling tinggal nanti telap-pelap dikit nih. Agak-agak gerimis ya. Memang ya cuci mobil itu ritual memanggil hujan ya. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan nggak sekotor waktu kita datang. Ya udah. Lumayan seru juga. Tadi perjalanan. Terus tadi ada biaya tol berapa semuanya. Segala macam nanti ada tuh di sini. Segitu dulu video kita kali ini, boy. Sampai jumpa besok. Sekarang kita menuju ke hotel dulu. Mau install langsung di setirahat. Gue Aldir Raisino Diri. Jangan lupa. Ingat, Ferang. Ingat. ASR. Assalamualaikum. Selamat malam.